Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ceramah kami yang berjudul, Masa Ta'aruf, bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dalam ceramah ini, Ustadz Syafiq akan membahas pentingnya masa ta'aruf dalam proses menuju pernikahan yang islami. Beliau akan menjelaskan bagaimana menjalani masa ta'aruf dengan baik sesuai dengan tuntunan Islam. Mari kita simak bersama-sama ilmu dan nasihat berharga yang beliau sampaikan, agar kita dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan petunjuknya, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala kempat kita berlindung dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Dan semoga salawat dan salam dicurahkan kepada manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam, juga teruntuk keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir jaman. Masya Allah, Alhamdulillah, hari ini kita mendapat kesempatan untuk kembali menuntut ilmu langsung dari Gurunda Ustadz Dr. Safiq Pasalamah Hafizahullah. Jazakallah khair wabarakatuh fiqh Ustadz, sudah berkenan membagi ilmunya lagi insya Allah ke kita di kajian sisi sehari ini. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, bukhair, semuanya sehat insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan atas nama sisi sisa, izinkan saya juga mengucapkan jasa kumul khair atas kehadiran Ahawad di kajian ini. Mohon aktifkan seperti biasa chat untuk mendapatkan update dan silahkan mengirimkan pertanyaan melalui nomor WA yang tercantum nanti di chat room. Insya Allah beberapa jamaah akan dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz dan lainnya akan dibacakan sesuai dengan batasan waktu nanti insya Allah. Ustadz, setelah sebelumnya kita membahas tentang zina zaman now, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang salah satu cara untuk menghindarnya ya Ustadz, itu dengan taruh dalam rangka untuk menang. Banyak yang berpendapat bahwa topik ini hanya untuk kaum muda yang sedang mencari jodoh. Tapi sebenarnya materi ini juga untuk semua kalangan, insya Allah. Termasuk ibu-ibu yang anak-anaknya pun masih kecil, mungkin Ustadz bisa memberikan arahan untuk mempersiapkan mereka agar saat bewasa nanti bisa lebih menempuh ta'aruf daripada pacaran. Terpadol Ustadz, untuk memulai kaitan. Barakulah fiik. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta, wabihi nasla'in ala umurid dunia wad din, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia dan juga urusan agama. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mampu menyelesaikan urusan-urusan kita. Karena kita tahu, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, wa imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam. Senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putera-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amba Ba'ad, Akhawati Rahimakunallah, dan jamaah sekalian, kalau tadi sempat disinggung, materi ini sepertinya untuk mereka yang mau menikah. Untuk remaja-remaja, untuk muda-mudi. Karena buat orang tuanya udah lewat. Mungkin banyak diantara kita yang menikahnya tidak sesuai dengan syariat. Menikahnya dengan pacaran, bahkan tidak sedikit di negeri kita. Kita melihat orang-orang yang menikah setelah mereka berzina. Pernikahan itu pun bukan karena taubat kepada Allah, tapi karena malu kepada manusia. pernikahan itu hanya untuk menutupi aib, bukan berharap ampunan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin banyak terjadi di negeri kita. tapi akhir-akhir ini semangat umat Islam untuk belajar agamanya semakin besar. tampak dari banyaknya kajian-kajian Islam. Banyaknya tuku-tuku busana muslim dan muslimah. Kerudung kita sudah melihat begitu familiar di jalanan. Di mal, di sekolahan pun seperti itu. Di kampus-kampus pun seperti itu. di instansi-instansi pemerintah pun kita melihat bahkan all one pun sudah mengenakan jilba. Ini menunjukkan bahwa antusias dan animo masyarakat untuk mengkaji dan mempelajari agamanya semakin besar. Salah satu yang perlu dipelajari entah adalah tentang bagaimana proses untuk membina rumah tangga. Sampai saat ini masih ada orang tua yang kalau melihat anaknya tidak memiliki pacar dia kesian sama anaknya. Karena dia pikir anaknya tidak laku. Karena tidak ada yang memacari dia. Seakan-akan anaknya barang dagangan yang bisa dibawa kemudian dikembalikan. Masih ada yang seperti itu. Kebanggaan orang tua bangga tatkala anaknya memiliki pacar yang tampan dan kaya. Mereka lupa bahwa yang dilakukan anaknya adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. tapi itu yang sudah menjadi tradisi. Itu yang menjadi budaya di tempat kita. Apakah kita akan menentang budaya tersebut? Yang kita tahu tarkul adah adawa. Kata Imam Syafi'i meninggalkan tradisi yang ada itu akan menimbulkan permusuhan. Orang-orang akan benci. Iya. Tradisi yang baik dilestarikan. Tapi tradisi yang bertentangan dengan agama maka mau tidak mau kita harus meninggalkannya. Terus bagaimana sekarang? caranya agar seorang lelaki tidak salah memilih pasangan hidupnya. Dan juga seperti itu seorang perempuan dia tidak tertipu dengan suami. Tentunya semua tidak ingin membeli sesuatu yang tidak jelas. katanya asli sampai rumah kawi. Itu terjadi sekarang. Anda beli sandal online ditanya gimana asli semuanya sampai rumah kawi. Kita menyesal. Tapi mau gimana lagi? Tapi kalau sandal mungkin tinggal dibuang atau apa. Tapi kalau itu istri masa sampai rumah kelihatan ya Allah kok tidak sesuai dengan pesanan lalu mau dibungkus lagi dibalikin ke orang tuanya. atau laki-laki seperti itu. Hai batifillah taib kembali kepada tema. Tema kita itu ta'aruf. Sebenarnya ta'aruf ini dalam bahasa Arab lebih ke arah yang negatif. Kalau Anda melihat pertanyaan-pertanyaan tentang ta'aruf sebelum menikah dengan seorang akhwat yang ujung-ujungnya pacaran sebenarnya. Karena dia sudah mulai datang ke tempat itu perempuan perempuan itu diajak jalan ya sama aja. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan kalimat ta'aruf. Mungkin kita bisa membacanya di surat Al-Hujurat ayat 13. Nah silahkan dibaca. A'udhu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui maha teliti. Nah ini makna ta'aruf saling mengenal. Ketika Allah menciptakan manusia bersuku-suku berkobilah-kobilah berbangsa-bangsa tujuannya bukan untuk berbangga-banggaan tujuannya hanya sekedar untuk saling mengenal. Kamu dari mana? Oh saya dari Indonesia kamu saya dari Turki kamu dari Yemen kamu dari Mesir kamu dari Malaysia tujuan semua ini hanya untuk saling mengenal. Itu ta'aruf artinya. Saling mengenal. Terus sekarang kita ketika hendak menikah orang itu menginginkan rumah tangga yang diridai Allah subhanahu ta'ala. Ayat yang kita hafal semuanya. Insya'Allah semuanya hafal Insya'Allah. Di surat Ar-Rum ayat 21 Allah mengatakan wa min ayatihi ankhalaqalakum min anfusikum azwaja diantara tanda-tanda kebesaran Allah tanda-tanda keesaan Allah Allah menjadikan menciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan kalian. Pasangan kita itu dari jenis manusia. bukan dari jenis binatang. Ini tanda kebesaran Allah. Tujuannya litas kuno ilaiha agar kalian condong merasa damai merasa tentram kepada pasangan. Maka disini sebagian lemak menjelaskan bahwasannya ketika menikah itu yang penting cocok. Masalah cinta gak harus ada. Cinta gak harus ada. Tapi kau sudah merasa gimana cocok-cocok insyaAllah. Kamu berapa kali ketemu? Baru dua kali ketemu. Bahkan subhanallah ada yang sekali ketemu hari itu dia menikah. Udah cocok dia. Cinta ya nanti bisa ditumbuhkan. Kalau udah cocok Allah yang menjadikan diantara kalian cinta dan kasih sayang. Bahkan ada pernikahan yang tidak ada cinta kemudian tumbuh cinta dan kasih sayang. Di antara istri-istri Nabi ini yang mau tanya nih di antara istri-istri Nabi siapa yang pernikahannya tidak dibangun di atas cinta. Zainab 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 Bintu Jahsh Nikah sama siapa dia? Sama sama Rasul sebelumnya sama sahabatnya Zaid sama Zaid sama Zaid kemudian nikah sama Nabi nikah sama Nabi nya ada cinta enggak? Zainab cinta Ustaz Wallahu'alam karena Nabi menikahi Zainab atas perintah Allah awalnya Nabi enggak mau Nabi alaih salatu salam itu mengatakan kepada Zaid Amsik Zaid Zaid jangan kau ceraikan istrimu bertakwal engkau kepada Allah subhanallah padahal yang akan terjadi itu Allah akan menikahkan Zainab sama Nabi alaih salatu perceraian itu harus terjadi jadi Nabi menikahi Nabi alaih salatu alaih salatu wassalam menikahi Zainab itu dengan perasaan berat sampai Allah mengatakan wa tukfi dan engkau menyembunyikan mungkin kita bisa baca firman Allah ini supaya kita melihat pernikahan itu tidak harus ada cinta di sana di surat Al-Ahzab subhanallah di ayat 37 ini satu-satunya ayat yang di dalamnya ada nama sahabat Nabi jadi tidak ada sahabat Nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran kecuali satu siapa Zain disini ayatnya silahkan dibaca A'udhu Billahi minash shaytan irrojim Bismillah irrohman irrohim terima terima selamat menikmati la yakuna alal mu'mininah harajun fi aswaj alal mu'mininah harajun fi aswaj iya'ihim iza qadaw min hunna wa dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan zikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu takut kepada manusia sedang Allah lah yang lebih banyak sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti maka tatkala zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau mencerahkannya kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keperluan terhadap istrinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi ini pernikahan Nabi sama Zainab jadi ya Allah akhirnya menikahkan Nabi dengan Zainab istri-istri Nabi Nabi menikah dengan Ummu Habibah Ummu Habibah ada di Habashah pada waktu itu kalau bicara gimana ta'arufnya Nabi sama Ummu Habibah menikahin Ummu Habibah sedangkan Ummu Habibah ada di Habashah hijrah ke sana terkadang belum ada cinta tapi kalau istri-istri Nabi ditanya cinta sama Nabi insya Allah mereka jelas mereka cinta sama Rasul SAW cinta secara agama cinta juga sebagai seorang istri kepada suaminya tapi ada satu istri Nabi yang dia dinikahi Nabi dalam kondisi dia benci sama Rasul SAW siapa dia? semuanya ketika dinikahi Nabi insya Allah bangga gitu menjadi istri Nabi tapi ada satu istri Nabi ketika dinikahi Nabi Mereka alai surat al-sataf Sofiyah binti Huyay bin Akhtab. Anaknya orang Yahudi. Gimana dia dinikahi sama Nabi SAW? Setelah Nabi SAW memerangi Bani Quraewah, bapaknya Sofiyah, keluarganya Sofiyah ini termasuk keluarga yang paling benci sama Rasul SAW. Subhanallah. Sofiyah itu cerita sama suaminya. Kejadian sebelum di kalahkannya Bani Quraewah. Umum sama suaminya, aku tuh mimpi, aku tuh mimpi, dalam mimpiku itu ada bulan yang jatuh ke pangkuanku. Itu sama suaminya ditampar Sofiyah. Apa kata suaminya? Oh, kau mungkin mau kawin sama Muhammad itu. Salah Allah SWT. Dan Subhanallah, pamannya, bapaknya, suaminya terbunuh dalam peperangan itu. lalu Sofiyah itu dinikahi sama Nabi SAW. Itu kata Sofiyah. Nabi, Nabi itu terus minta maaf sama aku. Dia mengatakan Sofiyah, bapakmu seperti ini, pamanmu seperti ini, suamimu seperti ini. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwasannya, yang salah ini keluargamu sebenarnya. Sampai kebencian itu pergi dan hilang. Untuk melihat tuh penikahan-penikahan mereka. Tidak pakai gaya-gaya sekarang. Apalagi berpikiran, kalau tidak pacaran, tidak bisa dapat jodoh. Terus bagaimana mereka bisa berjodoh? Orang-orang dulu gimana bisa berjodoh? Rumah tangga mereka harmonis? Disinilah. Kita perlu duduk bersama ngajin untuk berpikir, tujuan tak aruf itu apa? Apa tujuan? Oh, tujuannya mau mengenal dia. Kalau mengenal dia, apanya yang ingin dikenal? Kalau postur tubuhnya, wajahnya, parasnya, ada bab dalam Islam namanya bab nawor. Bab melihat. Melihat perempuan tersebut. Kapan dilakukan? Ketika perempuan itu tertutup. Tapi kalau calonmu udah kelihatan rambutnya, kelihatan lehernya, kelihatan kakinya, tangannya, karena memang dia tidak menutup aurat, terus mau nawor, apanya udah kelihatan semuanya. Bahkan yang melihat bukan cuma calonnya, orang sekampung melihat. Jadi kalau bab nawor, ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi alaih salatu wassalam, dia mengatakan, Ya Rasulullah, aku akan menikahin seorang perempuan dari kalangan ansur. Udah ada kecocokan nih. Ditanya sama Nabi alaih salatu wassalam, Ana dhorta ilaiha, kamu udah melihat dia? Belum. Bayangkan dia, belum dia mengatakan. Dia udah menikah, tapi belum melihat calonnya. Udah cocok dia. Lalu Nabi alaih salatu wassalam, mengatakan, undur ilaiha, kau lihat kepada calonmu itu. Karena itu, akan lebih memperkuat, tali cinta diantara kalian ya, akan lebih awet pernikahan kalian. Karena gak ada yang merasa ditipu. Kadangkala, ini sahabat ini, menyetuji pernikahan dengan perempuan itu, atas dasar informasi aja. Perempuan itu, ya mungkin gak dikatakan, tingginya sekian, rambutnya warnanya ini, kulitnya putih, hidungnya mancung, mereka kan ada informasi. Dimana cocok? Ya cocoklah. Tapi Nabi alaih salatu wassalam, mengarahkan dia untuk melihat. Kalau yang kita ingin ketahui itu, adalah paras wajahnya, maka, cara mengetahuinya, cara mengenalinya, adalah dengan melihat. Bahkan melihat itu, para ulama menjelaskan. Apa yang boleh dilihat? Yang boleh dilihat itu, perempuan itu, dalam pakaian rumah dia. Itu mungkin pendapat yang lebih kuat. Jadi perempuan itu pakai baju biasa, pakai dasar rumpamanya, dia gak pakai kerudung, kelihatan rambutnya, lehernya, mungkin kakinya kelihatan, itu boleh dilihat. Tapi tidak semua orang boleh melihat. Ini aurat yang mau dilihat. Allah pemerintahkan, katakan kepada orang-orang beriman, agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Ini termasuk yang boleh, untuk yang serius. Yang pertama. Dia syarat pertama, ini orang memang benar-benar serius, mau menikah. Bukan main-main. Bukan mau pacaran. Enggak, dia serius, hendak menikahi perempuan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, ada harapan diterima. Artinya kita husnudhon, ada harapan besar, insya Allah diterima. Tapi kalau harapan besarnya ditolak, ya gak akan melihat antum. Ada apa melihat anaknya orang? Kalau sudah kayaknya gak diterima. Yaudah jangan. Makanya di masyarakat itu, biasanya mereka baru melihat, kalau sudah ada lampu hijau. Insya Allah bisa. Aku udah ngomong ya, udah sonding kesana, udah kasak kusuk kesana, ada fulan ya, mau melihat anak-anak gimana kira-kira. Mereka ngatakan, oh gak apa-apa Bismillah. Suruh datang. Nah itu sudah ada harapan tuh. Yang ketiga, syarat di dirimu. Bukan cuma serius. Engkau setelah mendapatkan informasi itu, engkau merasa cocok sama dia. Tinggal ngelihat nih. Jadi bukan kerjanya ngelihat perempuan sana, oh gak cocok anak, ngelihat perempuan sana. Sebelum kau ngelihat, paling tidak kau sudah dapat informasi. Ini perempuannya kayak gini, kayak gini. Cocok gak? Gak cocok sih. Tapi coba anak lihat dulu. Kalau udah gak cocok sudah. Ini kalau bicara, hendak, ta'aruf, mengenali wajah dan paras dia. Ya harus pacaran. Terus gimana caranya? Datang ke rumah orang tuanya. Atau bisa jadi kita melihat perempuan itu di sekolahnya. Jadi bicara di sekolahnya itu, mamanya anak itu pulang sekolah, ditungguin depan sekolahnya. Mana perempuannya? Itu tuh yang itu tuh. Itu ya. Insya Allah cocok. Makanya seperti itu. Dan setelah ngelihat di sekolah, gimana? Lanjut? Lanjut. Tapi anak kok ngelihatnya jauh ya? Anak ingin ngelihat dari dekat. Ya oke, masuk ke rumahnya. Lihat di rumahnya. Anak waktu ngelihat istri anak, anak pernah ngelihat istri anak dulu itu sekali. Sebelum anak datang kedua kali ke rumahnya itu untuk melihat dia. Anak pernah ngelihat sekali. yaudah lupa lah. Terus yang kedua, datang dia datang nyungguhkan, biasalah nyungguhkan minuman atau apa, disitu kita bisa melihat calon kita. Ini kalau sekedar parasnya. Tapi, Ustadz, bukan hanya itu, Ustadz. Kalau bicara wajah, parasnya, tubuhnya, kita ini mau hidup sama dia, sama perilaku dia, sama sikap dia, sama akhlak dia. Mungkin kalau sekarang cocok sama wajahnya, bisa jadi dua tahun kemudian, nggak cocok sama tubuhnya. Karena waktu awal ngelihat, Masya Allah dia ramping semampai, Masya Allah cocok. Dapat dua tahun, Allah wakbar. Karena udah, udah hamil ya gimana. Baik, ya. Ini sebuah ungkapan yang benar, kita menikah bukan dengan wajahnya saja. Tapi kita menikah hidup bersama dengan akhlak dan perilaku dia. Dan itu yang lebih lama waktunya, daripada menikmati kecantikan dia. Yang perempuan juga, daripada menikmati wajah suamimu. Cocok sama suami, aduh cocok ayah. Masya Allah, kayak pemain bola suamiku. Kayak artis fulan. Kadang-kadang seperti itu mereka. Cocok sama wajahnya. Menikah, dapat dua tahun bubar. Kenapa na'ung bubillah? Ternyata suamiku nggak sholat. Ternyata suamiku kasar, main tangan ini. Kenapa kau nggak kenalin dia dulu? Sebelum cocok sama wajahnya ini, perlu mencari tahu tentang akhlak, karakter, dan perilaku dia. Bagaimana caranya? Eh sudah, Nabi A.S. sudah memberikan arahan kepada kita. Kalau mau menikah, yang perempuan nih, mau nikah sama laki-laki, dua yang dilihat. Yang menjadi standar itu dua. Iza ja'akum man tarzowna dina huwa huluqahu. Kalau datang kepada kalian seorang, ini datang nih ya. Iza ja'akum. Datang ke rumah kalian seorang laki-laki yang meminang putri kalian, yang agamanya kalian ribai, dan akhlaknya mulia. Kalian sukai. Maka nikahkan dia. Jadi kalau sekedar melihat wajah, mudah. Bicara sekarang lewat foto, wajahnya seperti ini, walaupun foto bisa diedit. Tapi paling tidak ada gambaran. Tapi kalau bicara agama dan ahlak, ini harus diteliti. Dimana caranya? Dengan pacaran. Kalau sudah kau pacaran sama dia, sudah tandanya dia tidak baik. Sudah tidak baik. Kenapa? Dia sudah mendekatin pintu-pintu fitnah. Pada pembahasan sebelumnya. Kita sudah bahas tuh. Allah mengatakan, wala taqarubu zina. Jangan mendekati zina. Jadi kalau calon suamimu itu sudah maunya pacaran dulu, berarti agamanya sudah bermasalah. Tapi kata dia, Ustaz, untuk mengenal diri anda lebih dalam lagi. Ya, ada caranya. Engkau pun ingin mengenal tentang agama dia dan akhlak dia ada caranya. Apa caranya? Pertama, karena ini perkara yang berat. Ini perkara yang berat. Maka cara yang pertama adalah minta tolong sama Allah SWT. Karena yang tahu dengan orang itu, luar dalam, itu Allah SWT. manusia ini pandai bermain lakon. Maka engkau duduk minta sama Allah. Ya Allah. Bisa jadi itu istikharah minta pilihan. Bisa jadi engkau berdoa secara mutlak minta kepada Allah SWT. Untuk menunjukkan ini orang baik atau orang buruk. Apalagi banyak sekarang pernikahan itu jarak jauh. Jarak jauh maksudnya orang Jember dapat orang Jakarta. Orang Jakarta dapat orang Kalimantan. Ada orang Maluku dapat orang Pakanbaru. Jauh-jauhan nih. Kadangkala usaha kita untuk mencari tahu tentang si dia, itu gak maksimal. Tapi maksimalkan doamu minta sama Allah SWT. Baik. Yang kedua nih. Lihat kepada bagaimana pergaulan dia sama saudara-saudarinya. Yang perempuan, yang laki. Sama. Kau lihat. Kalau engkau seorang wanita yang ingin melihat talon suamimu, ini bicara akhlak nih. Kalau ibadah, mungkin kita bisa lihat dari sholatnya. Karena nanti yang akan dihisap pada hari kiamat, yang pertama akan dihisap adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah, yang lainnya baik. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau yang laki-laki, lihat. Apakah sholat dia di masjid atau tidak. Kalau dia dipanggil sama Allah, haya ala sholat ke masjid atau enggak. Kalau yang perempuan, lihat. Ketika adhan dikumandangkan, dia itu segera sholat atau suka menunda-nunda waktu sholat. cari tahu nih. Jangan tanya sama dia. Kamu, kalau sholat gimana? Wow, azan langsung sholat aku. Itu lisannya. Tapi perbuatannya bagaimana? Ini perlu dicari tahu. Jadi kalau bicara, mengetahui agama, ingat, engkau harus sungguh-sungguh dalam mengetahui ibadah dia. Gimana usah? Kalau anak enggak pacaran sama dia, anak enggak akan tahu. Gimana? Apakah benar kalau enggak pacaran enggak akan tahu? Dia itu hidup sama orang. Dia hidup sama keluarganya. Hidup sama kawan-kawannya. Engkau bisa bertanya. Tanyakan kepada mereka. Gimana sholatnya? Kalau dia punya kawan-kawan di sekolah. Di pondok pesantren, mamanya. Anak ini lulus pondok pesantren. Oke. Dia lulus pondok pesantren. Mungkin kalau bicara keilmuan agama dia, Masya Allah. Yang putri lulus pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah, mamanya. Yang putra lulus pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Sama-sama lulus pesantren. Secara keilmuan, mungkin kita bisa melihat kepada nilai. Dilihat nilainya. Oh. Tauhidnya bagus. Ini. Oh Tauhidnya bagus. Hafalan Qur'annya 30 juz. Hafalan Qur'annya 30 juz. Ya. Itu kalau kita bicara nilai. Tapi bagaimana akhlak dan pelaku dia untuk mengamalkan ilmunya? Itu tanyakan. Kalau di pesantren, Alhamdulillah. Kok tinggal tanya sama kawan-kawannya. Datang ke ustadznya. datang ke ustadznya. Gimana fulana? Waduh fulana di kelas. Memang dia orangnya pintar. Tapi males. Orangnya pintar. Tapi suka jahilin kawan-kawannya di kelas. Ada jaman seperti ini. Maka kita perlu mendalami dengan cara tadi. bertanya. Salah satunya yang pertama tadi kembali kepada Allah yang berdoa. Yang kedua melihat kepada saudara-saudara calon kita. Lihat kirim orang. Bisa tanya sama pembantunya. Bisa tanya juga sama sopirnya. Gimana dia sama saudara-saudaranya. Ada yang suka berantem sama saudaranya. juga saudara-saudara ibunya. Bagaimana hubungan dia. Karena dia nanti kalau ini bicara perempuan ini dia itu akan berhubungan sama ibu kita. Dia akan berhubungan sama bibi kita. Bagaimana sikap dia kepada orang lain. Ada keluarga inti ada orang lain. Nih yang kedua. Yang ketiga ini kalau laki-laki ingin melihat perempuan melihat kepada ibu calonmu. Ibu calonmu. Kenapa kalau melihat kepada ibunya ibu ini madrasah. Insya Allah lulusan madrasah itu seperti guru-gurunya. Maka engkau perlu melihat bagaimana ibunya. Tanya sama tetangganya. Bukan tanya tentang perempuan ini. Enggak lagi. Kita tanya tentang ibunya. Kemudian yang berkaitan tanya tentang ibunya juga yang berkaitan dengan kelanggingan rumah tangga. Ya. Ada orang yang bicara kalau keluarganya bercerai hati-hati. ya kita melihat juga apa penyebab perceraiannya. Apakah itu akan berpengaruh kepada kehidupan anaknya kadangkala berpengaruh. Tapi kalau ibunya soleha dia akan menjaga itu anaknya dengan baik. Insya Allah anak itu jadi anak yang soleh walaupun dari rumah tangga yang berantakan. kemudian yang perlu dilakukan juga adalah memperbanyak pertanyaan kepada tetangga-tetangga dia kawan-kawan dia baik kawan-kawan sekolah kawan-kawan kerja atau kawan-kawan yang ada di dekat rumah capek Ustaz capek memang makanya kalau Antum dapat informan yang tepat Antum tidak capek ada orang yang masih tahu terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menonton video ini semoga video ini bermanfaat dan membawa berkah jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat kami juga mohon maaf jika mengganggu waktu tonton Anda Anda jamin dari mana kau menjamin Anda tetangga dia dia kawan anak anak sering main ke rumah anak anak tahu sama ibunya anak tahu sama bapaknya ini mempercepat kita mengenalin perempuan tersebut atau laki-laki tersebut tapi kan kebanyakan kita kadangkala kita ketemu banyak orang-orang yang ketemu di jalan sama perempuan ketemu di sekolah sama perempuan sehingga untuk cari informasi ya harus capek kemudian kalau sudah mulai kenal sama itu perempuan kirim keluargamu tadi kan informasi dari orang luar sekarang kau perlu informasi dari kerabatmu sendiri kirim ibumu minta umah tolonglah umah lihat tuh perempuan kirim adikmu atau kakakmu yang seumuran sama dia datang ke dia untuk mengetahui bagaimana akhlak dia soalnya ketika orang itu mengenal langsung perempuan ini dengan cara pacaran umpamanya subhanallah jamaah ada seorang akhwat yang tanya sama anak atau seorang ikhwan yang dia tanya sama anak yang dia cerita anak udah taubat anak kemudian ta'aruf sama seorang akhwat dia cerita dia pernah berzina gimana subhanallah dalam masa ta'aruf itu anak berzina dengan perempuan itu bayangkan karena ta'aruf ini sebenarnya pacaran ta'aruf yang dimaksud adalah mengenali perempuan tersebut baik Ustaz boleh gak ngomong sama dia ngobrol sama perempuan tersebut boleh tadi kita sebutkan masalah nador nador itu boleh dua kali kalau anak memang Ustaz anak kok kayaknya masih belum pas hati ini sama dia boleh anak ngeliat lagi silahkan lihat lagi datang kepada dia ngobrol sama dia yang gak boleh itu adalah berduaan tanpa ada mahrum kok ingin ada yang ingin kok tanyakan kepada dia karena kadangkala ada perempuan perempuan atau laki-laki yang kita tahu dia gak sempurna semua orang itu memiliki kesalahan memiliki aib tapi cukup menjadi kemuliaan seseorang ketika kekurangannya itu terhitung artinya gak banyak kekurangan dia ketika mau ngobrol sama calon tersebut sampaikan namanya mau tanya kamu siap gak hidup sama aku dengan kondisi seperti ini atau tentang pemikiran pemikiran yang ingin ditanyakan anak takut ikut aliran ini dan itu boleh menanyakan namun yang jelas informasi dari luar yang berkaitan dengan calonmu dan informasi dari dalam keluargamu sendiri yang berkaitan dengan calon itu itu sangat dipertimbangkan dan antum lihatlah ternyata rumah tangga mereka langgan malah yang pacaran bertahun-tahun subhanallah yang katanya untuk mengenali karakter dia pernah datang ke sebuah rumah di Jawa Tengah sana habis ngisi kajian cerita pamannya ada yang punya rumah cerita anak punya kebunakan menikah anak punya kebunakan itu pacaran 6 tahun dari sejak SMA kuliah atau kuliah kedokteran atau apa 6 tahun pacaran akhirnya menikah pernikahannya hanya berumur 6 hari cerai kenapa ketika pacaran itu kok semuanya indah karena ada syaitan kata Nabi alaih salatu wassalam tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahrumnya melainkan yang ketiga itu syaitan maka syaitan berusaha untuk membuat kedua orang ini dekat 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 kalau bisa sampai berzina yang nanti mereka menikah baik ketika mereka menikah maka syaitan berusaha untuk memisahkan antara keduanya sehingga ada istilah di dunia barat sana ada istilah yang mengatakan malam pernikahan itu malam penguburan cinta malam penguburan cinta maka antum bisa melihat kenapa di barat sampai hari ini banyak publik-publik figur pemain-pemain bola yang dia itu punya anak sama pacarnya gak nikah gak nikah dia jadi pacarnya masih ingin tahu pacarnya fullan punya anak tiga punya anak empat pacarnya karena ada ketakutan mereka dengan pernikahan hak dan kewajiban nantinya kalau pacar kan selesai hubungannya disitulah syaitan bergerak ketika sebelum menikah maka syaitan akan berusaha dan ingat pemikiran ini sedang digiring karena sekarang sudah global semua orang bisa melihatnya kok gak apa-apa dia punya anak tanpa menikah sama pacarnya dan ketika sudah menikah maka yang ada nanti saling nuntut ini nuntut ini disini syaitan datang padahal dalam islam malam pernikahan ketika antum tadi sudah kenal sama calon antum dan bicara tak aruf itu juga tadi kita sampaikan bisa ngomong sama calonnya seperlunya seperlunya aja contohnya ditanya kau sudah ada yang punya belum belum oh siap sudah kita sudah tahu dia belum ada yang punya berarti kita bisa minta dia ke orang tuanya dan hendaklah kita datang ke rumah orang itu lewat pintunya jangan lewat jendela disinilah caranya dengan datang ke orang tuanya dia itu gak mungkin bisa menikah sendiri kecuali dengan adanya wali dan setelah kau menikah malam pernikahan jadi malam penyemian cinta karena kau benar-benar tidak pernah menyentuh tangannya kau belum pernah memandang wajahnya dengan pandangan nafsu karena kau diperintahkan untuk menundukkan pandangan jadi malam itu jadi malam ngobrolnya malu-malu tapi kalau sudah pacaran apalagi bertahun-tahun pacarannya udah gak ada malunya maka jamaah rahmukumullah agama kita itu agama yang indah agama yang menjaga kesucian agama yang menjaga masyarakat bagaimana masyarakat yaitu menjadi masyarakat yang memiliki rumah-rumah tangga yang disitu ada sakinah ada mawadah dan rohmah caranya memang mempersiapkan diri sebelum menikah dengan tadi mengetahui calon dan yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanggung jawab mungkin bisa kita baca surat an-nur ayat 26 alhamdulillah minashshayqanirrojim bismillahirrahmanirrohim al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wal-taybatu lil-taybina wal-taybuna lil-taybat ul-khabisina wal-taybina 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 wal-tayb baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia atau surga. Barakallahu fikum. Naham jamaah. Jadi yang baik untuk yang baik. Orang tua kalau punya anak perempuan yang baik, yang dia menjaga dirinya, jangan takut. Insya Allah Allah kirimkan orang baik yang melamar dia. Orang tua juga bisa menawarkan anaknya, anak perempuan kepada orang-orang baik tentunya. Dan jangan pernah takut. Kadangkala orang tua punya anak baik, dia ingin merusak anaknya. Dengan harapan anaknya dapat laki-laki. Dapat calon. Biarkan anaknya tetap menjaga auratnya. Dan Insya Allah akan datang laki-laki yang melamar dia. Dan usaha dari orang tua tetap harus ada. Salah satunya, itu tadi dengan mencari sebagaimana Umar Mikhotob menawarkan anaknya kepada Abu Bakar, menawarkan anaknya kepada Uthman, ditawarin ya mah. Itu bukan aib. Dan seorang perempuan pun boleh menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki. Bukan dengan berpacaran sekali lagi. Dia tawarkan. Bermanya anak, ada seorang perempuan aku kok suka sama fulannya. Ya udah, engkau cari orang. Sampaikan. Engkau gak begini nikah. Fulannya siap. Siap untuk menjadi istrimu. Sebagaimana Khadijah r.a. menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad s.a.w. Mungkin untuk memperkaya materi kita, kita bisa buka peserta jawab. Tafadzali. Masya Allah Alhamdulillah Bismillah kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Bismillah izin bertanya Ustaz Ustaz riwayat penyakit apa saja yang perlu disampaikan ketika ta'aruh. Saya seorang perempuan belum menikah. Beberapa bulan yang lalu saya dinyatakan sakit hepatitis B dimana ada kemungkinan bisa menurunkan ke anak saya ke anak saya tapi saya sedang dalam proses pengobatan di rumah sakit. Pertanyaannya kapan waktu yang tepat untuk menceritakan hal ini Ustaz? Apa perlu saya mencantumkan hal ini di CV? Ini menjawab juga beberapa pertanyaan serupa karena apakah kalau saya sakit harus dikemukakan di saat ta'ar. Tafadzali Ustaz. Ya. Barakallah Fiko. Nah Jaman kalau bicara penyakit apa saja ya aib-aib apa saja yang perlu disampaikan kepada calon suami agar dia tidak merasa tertipu tak kala dia sudah menyetujui untuk menikahin kita. Para ulama menyebutkan aib-aib yang perlu disampaikan atau penyakit-penyakit yang perlu disampaikan adalah penyakit-penyakit yang berpengaruh kepada kehidupan rumah tangga itu nantinya. Yang menyebabkan suami tidak bisa menikmati istrinya atau tadi penyakit itu membahayakan suaminya maka itu perlu disampaikan. Kalau tadi dikatakan hepatitis ini apakah memang berbahaya atau dia sebuah wabah yang sudah banyak menimpa sehingga ketika tidak disampaikan mungkin suaminya juga kena hepatitis. Maka kalau ingin menyampaikan kepada suami tentang apa yang ada pada dirinya kalau itu memang membahayakan rumah tangga dia apalagi tadi disampaikan bisa bisa ke anaknya dan hepatitis ini termasuk wabah sebenarnya jamaah anerasa itu mungkin termasuk yang perlu disampaikan dalam kondisi memang membahayakan rumah tangganya. Suami bisa tertular bukan hanya anaknya tapi suami bisa tertular. Namun sekali lagi ada hal-hal yang bisa disembuhkan ada hal-hal yang bisa diperbaiki dan cukup kemuliaan seseorang itu tatkala aibnya itu terhitung jadi mungkin sebagian takut kalau anak sebutkan nanti anak takut suami anak tidak mau atau laki-laki tidak mau sama anak yang takut karena kita tahu takdir kita sebenarnya sudah ditetapkan sama Allah s.w.t kalau itu penting catat tampaikan dan aku sedang dalam kondisi berobat semuanya seperti itu dan semoga Allah kirimkan kepadamu laki-laki yang jujur juga yang ingin yang menyampaikan kondisi dia apa adanya dan satu hal jamaah mungkin pernah anak singgung bahwasannya sifi itu hanya 55% kita mengetahui kondisi orang itu dari sifi 55% kenapa? karena lisan bisa berdosa maka tetap perlu ada pencari tahuannya dari luar tadi untuk melengkapin data yang sudah kita terima tapi kalau kita melihat dulu para ulama di kitab-kitab mereka ketika berbincang tentang aib-aib yang bermasalah itu ada aib-aib di tubuh yang memang membahayakan atau tidak bisa suami menikmatin istrinya atau penyakit-penyakit menular yang sangat berbahaya itu pun perlu dijelaskan aib-aib-aib adha nah sebenarnya begini calon suami itu dia harus mencari tahu tentang calon istrinya tentang kondisi calon istrinya tadi kita bicara tentang keluarganya bagaimana kalau memang kita ingin menjelaskan kepada dia kita gak harus menjelaskan itu tapi ketika dia butuh informasi itu kita kasih tahu karena kadangkala kalau bicara sivi ini kan nanti ada aib yang ditebarkan baik itu aib adiknya aib kakaknya mungkin aib orang tuanya maka rasa tidak perlu ditulis di sivi yang sivi itu bisa dilihat oleh banyak orang enggak namun tinggal disampaikan kalau ingin mengetahui hal-hal lainnya mungkin bisa secara pribadi gitu jadi kita gak boleh membongkar aib keluarga kita sendiri kalau memang ada keluarga tadi yang mungkin narkoba ada kakak kita yang mungkin gak benar itu gak perlu ditulis sivi yang rasa tapi tinggal ditulis ada informasi-informasi penting lainnya bisa bertanya langsung jadi disampaikan kepada orang yang serius bukan disebarkan yang kemudian dapat dilihat oleh banyak orang adha wallahu'alamusuh berapa lofiq ustad pertanyaan kedua bukti silahkan di on-kan mic-nya baik mungkin saya bacakan dulu pertanyaan yang berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya punya anak perempuan berumur 21 tahun dan sudah berpacaran hampir sekitar 2 tahun saya baru paham dari kajian ini tentang zina dan ta'aruf bagaimana yang harus saya lakukan apakah saya sekarang harus melarang anak saya bertemu dan putus dengan pacarnya hingga anak itu siap lamaran atau bolehkah pacarnya tetap datang ke rumah tapi bertemu dengan saya dan suami saya atau mengobrol dengan anak kami ditemani di rumah mohon arahannya ustad saya bingung alhamdulillah alhamdulillah barakallah ya jamaah Allah azza wa jall mengatakan ya ayuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wahai orang-orang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jadi orang tua harus jaga anaknya gitu dari api neraka jangan sampai dia kemudian membuka pintu-pintu yang dapat mengantarkan anaknya ke neraka terus gimana sekarang kalau anaknya sudah pacaran maka perlu didudukkan anaknya yang pertama sampaikan kepada anaknya tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita ini kadangkala ngasih nasihat anak kita langsung jamaah tanpa mukaddimah mengatakan gak boleh pacaran tadi dengar ceramah usah dosa ini itu dia gak siap untuk itu karena dia sedang tidak memikirkan halal haram kadangkala yang ada dalam benak dia kesenangan dia maka berikan mukaddimah indah buat anaknya tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala tentang indahnya pernikahan nantinya seperti itu terus cara-cara bagaimana yang syari'i untuk mendapatkan rumah tangga yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada anak kemudian suruh dia untuk mempersiapkan diri kalau engkau memang siap untuk menikah ya ada masalah untuk menikah tapi kalau lanjut pacaran jangan sudah cukup disini terus dia ya sudah kalau dia memang suka sama engkau suruh dia datang ketika dia siap untuk menjadi suamimu tapi kalau bicara tadi bicara dengan calon istri yang sudah dilamar itu subhanallah jama'ah para ulama' ulama' syafi'ia itu sebagian ulama' syafi'ia melarang seorang perempuan untuk menjawab salamnya orang laki kalau takut terjadi fitnah jadi kalau perempuan muda cantik lalu ada laki-laki yang salam itu sampai ada larangan dia menjawab salamnya kalau itu dapat menimbulkan fitnah kadang-kadang laki-laki mengucapkan itu ada maunya gitu maka dia tahan maka berbicara dengan perempuan itu kalau ada perlunya boleh silahkan tapi kalau tadi dia mau datang ke rumah bertemu dengan orang tua bertemu dengan perempuan tersebut mau ngomong apa kalau memang ada yang dia ingin omongkan berkaitan dengan pernikahan persiapan ini itu maka silahkan tapi kalau sekedar dulu istilahnya gak tau sekarang istilahnya apa ya dulu kita waktu remaja itu ada istilahnya apel ya dia sekedar datang untuk ngapelin pacarnya tapi ngapelin pacarnya ditungguin sama orang tuanya maka perlu diselesaikan secara cepat sampaikan kepada calonnya juga kalau memang dia orang yang soleh minta kepada dia untuk memahami tentang hakikat pernikahan itu untuk apa hubungan ini secara agama boleh enggak agar dia sendiri yang mendapatkan ilmu dengan mencari sebenarnya dan orang tua setelah itu banyak-banyak berdoa kepada Allah karena sekarang jamaah kadang-kala tuh laki-laki gak datang ke rumah tapi datang lewat atap rumah lewat whatsapp video call ini itu maka alamnya udah berbeda orang tua harus bener-bener menanamkan keimanan kepada diri anaknya dan kepada calon menantu kalau memang serius untuk menikahi anak adha wallahu'alam bisa berkala fiqh ustad buhti silahkan assalamualaikum ustad wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh saya tanya ustad dalam proses ta'aruf kalau tuker-tukeran foto boleh enggak ustad atau ngeliat sosmed untuk ngeliatin calonnya sama satu lagi ustad kita kan ibu-ibu suka ini calon bisa nih karena kita saling tahu saling kenal tapi sesama teman kita udah tahu anaknya terus apakah itu harus direalisasikan terus kalau tidak direalisasikan kita berdosa enggak sih iya ada dua pertanyaan ini yang pertama berkaitan dengan tukar-tukaran foto berkaitan dengan tukar-tukaran foto ini kita tahu foto ini bisa dinikmatin oleh orang banyak tersimpan kalau nanti disimpan oleh mama yang enggak jadi nikah foto ini terus tersimpan di sana apalagi di medsos makanya buat perempuan-perempuan yang punya foto-foto di medsos usahakan untuk dihilangkan kecuali yang memang ada keperluan yang memang keperluan foto KTP umpamanya paspor mau enggak mau harus ada foto di sana karena foto ini akan tersimpan maka kalau bicara apakah foto bisa jadi media untuk ta'aruf untuk mengenali wajah dia bisa menjadi media tersebut asalkan ada jaminan foto itu tidak kemudian disebarkan oleh laki-laki tersebut maka yang paling enak itu memang nanti bisa dengan sama aja video call pun bisa disimpan oleh mereka makanya lihat yang amanah kalau datang ke rumah melihat enggak bisa dia simpan dia melihat hanya ada dalam benak dia kemudian dia pulang dia kurang yakin dia bisa datang lagi tapi kalau di foto dia bisa pandang-pandang berulang kali di samping juga foto itu bisa di edit sehingga bisa jadi lebih cantik atau lebih tampan maka seperti itu yang berkaitan dengan foto tapi kalau jaraknya jauh mungkin itu bisa menjadi salah satu media asalkan ada jaminan foto itu tidak disebarkan karena tadi kita bahas laki-laki ini boleh melihat perempuan tidak pakai jilbab kalau dia serius tidak menikahi boleh seperti itu terus gimana kalau foto itu dikirim tanpa jilbab kemudian sama dia ditunjukkan kepada orang lain ada pun pertanyaan yang kedua yang kadang-kala ibu-ibu yang ngomong nih calon besan calon nantu apa aja apakah harus direalisasikan ya enggak kalau dikatakan harus enggak itu hanya harapan itu hanya harapan atau itu tawaran kalau diterima Alhamdulillah enggak diterima ya enggak orang dulu jamaah memang orang dulu itu kadang-kala sudah menjodohkan anaknya bahkan ada janji ayah dia mengatakan aku hendak mengambil anakku menantuku iya setuju setuju seperti kejadian Aisyah Aisyah ternyata dia itu sudah dijodohkan oleh Abu Bakar dan lelaki itu ketika berjanji maka dia menepati janji tapi ketika Nabi AS meminang Aisyah maka Abu Bakar minta izin dulu untuk menyelesaikan urusan dia dengan yang sudah dijodohkan artinya Abu Bakar ya belum dilamar sebenarnya tapi kan ada janji istilah janji orang tua itu tidak main-main orang yang mengingkari janji kita tahu itu termasuk sifat orang-orang munafir maka enggak lah kalau memang enggak jadi sampaikan alpon ya kayaknya janji yang pernah kita bikin dulu kayaknya enggak bisa ditunaikan mungkin alasan ini dan itu jadi kalau tadi cuma sekedar ngomong ini calon besan calon menantu itu belum janji itu cuma harapan dan itu hanya tawaran mungkin ini wallahu alam disahab amin Merakulofi Ustaz pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya adalah Ahwat sudah ta'aruf dengan seorang ikhwan 4 bulan karena dijodohkan seorang Ustaz namun selama hampir 20 tahun perkawinan bertahan untuk bersabar ternyata suami tetap tidak tetap tidak menganggap atau tidak mempercayai istrinya dalam hal apapun dan juga setiap ada masalah diajak untuk kembali susah diajak kembali ke syariat Islam dalam menjalankan rumah tangga dan mendidik anak sampai akhirnya istrinya mengetahui jika suaminya juga pernah meragukan nasab anaknya istrinya mengajak untuk bersumpah sesuai yang terjantung di Quran suci an-nur apakah itu benar tapi suaminya malah marah istrinya awalnya mau dinikahkan karena lilah kini membencinya karena lilah akibat perbuatan tersebut yang bisa dikatakan kadar ertif verbal dan juga bakhil apakah boleh saya untuk minta diceraikan oleh suaminya jadi dia udah 20 tahun menikah ya sudah 20 tahun tapi awalnya prosesnya prosesnya ta'aruf 4 bulan ya ini juga Ustadz Afon ini menjawab beberapa pertanyaan yang juga ada bilang bahwa beberapa temannya yang ta'aruf hanya berlangsung singkat hanya di bawah bahkan ada di bawah 1 tahun sehingga mereka agak ragu apakah memang ta'aruf ini harus pasangannya itu yang kuat iman dan bagus ilmu agamanya saja sementara kalau yang masih setengah-setengah itu mungkin sebaiknya sebaiknya bagaimana sebaiknya pacaran gitu Tafadul Ustadz kalau bicara ta'aruf ini 4 bulan itu panjang sekali ta'aruf cuma yang tadi kita udah tekankan ta'aruf itu bukan kita ngobrol sama dia kemudian cerita ini cerita itu sama dia berjalan sama dia bukan mencari tahu tentang dia bisa jadi waktu 2 hari cukup 3 hari cukup dan bisa jadi dia itu tetangga kita gak perlu kita cari tahu tentang dia banyak-banyak waktunya atau anak kawan kita jadi kalau bicara mamanya itu anak kawan kita anak udah kenal sama bapaknya anak kenal sama keluarganya bertahun-tahun jadi yang terpenting ketika ta'aruf itu tadi yang kita bicarakan yang ingin engkau ketahui dari calonmu agamanya agamanya ini yang pertama ibadah dia ada minimal agama melaksanakan kewajiban meninggalkan yang haram engkau harus dapat informasi yang lengkap tentang agama dia bukan dengan ngobrol sama dia enggak yang kedua akhlaknya kalau engkau kepengen tahu akhlaknya memang kalau dikatakan 4 bulan enggak cukup 1 tahun enggak cukup terus gimana tanya sama orang yang sudah bergaul sama dia bertahun-tahun jadi kalau kita tanya sama tetangganya tetangganya itu sudah 10 tahun tinggal di sana berarti ilmu 10 tahun engkau dapat satu hari engkau ngobrol sama dia gimana dia Masya Allah orang baik aku pernah safar sama dia aku bertetanggan sama dia aku pernah urusan fulus sama dia Masya Allah di sana terjaga jadi kita yang ta'aruf ini enggak butuh waktu lama tapi kita mencari tahu tentang dia sama orang-orang yang sudah ta'aruf sama dia yang sudah kenal sama dia ingat ta'aruf ini mengenali jadi kita tanya sama orang-orang yang sudah kenal sama dia bertahun-tahun jadi kalau dikatakan apakah 4 bulan 1 tahun tapi muncul pertanyaan apakah ta'aruf itu untuk orang yang kuat imannya aja yang enggak kuat imannya pacaran gitu jadi ta'aruf ini bisa jadi tadi cukup sehari karena udah tahu enggak anak udah tahu sama keluarganya anak tahu sama anak itu anak tahu sama kawan-kawannya dia duduk sama siapa jadi seperti itu tadi yang sampaikan tanya sama gurunya kalau dia anak pesantren tanya sama gurunya gurunya 6 tahun disana 6 tahun engkau cukup 1 jam tanya sama gurunya gimana baik kenapa engkau sudah dapat ilmu 6 tahun karena gurunya ngajar dia 6 tahun jadi mungkin ini teman-teman yang ta'aruf ini ta'arufnya enggak benar ta'arufnya 4 bulan panjang 4 bulan itu waktu yang cukup untuk mengenali dia dengan cara mencari tahu orang-orang yang kenal sama dia kalau dia bekerja dia bekerja di tempat itu 5 tahun kok tanya sama teman sekantor atau sama satpam yang di kantor itu satpam itu tiap hari ngeliat ngeliat fullan masya Allah kalau masuk senyum keluar senyum ngomongnya baik suka menyapa enggak sombong orangnya itu dapat diketahui jadi bukan engkau yang harus tahu dia secara langsung enggak biar orang lain kita tahu dari orang lain sampai dikatakan anil qorinda tas'al fasal an qorini tentang kawan engkau jangan tanya sama dia tanya sama kawannya dia jadi berapa waktu untuk ta'aruf waktunya sesuai dengan kesungguhanmu mencari tahu tentang dia kalau tadi yang 4 bulan ta'aruf dikenalkan sama ustad kadangkala setelah dikenalkan sama ustad yang ada nih ngobrol-ngobrolan mungkin sekarang dengan chatting gimana kabarnya ini itu mungkin tanya tentang pemikiran dia yang ada itu antara 2 pasangan ini yang saling mengenal tanpa informasi yang lengkap tentang 2 orang ini cari dari orang lain maka nasihat anak ada istilah dulu di tentara orang tuh kalau mau jadi tentara atau mau jadi bupati dulu ada istilah screening di screening dia maka itu yang harus dilakukan jadi waktunya kapan gak perlu lama-lama asalkan kau sengguh-sengguh sekarang kau bisa lihat dia dia punya FB dia punya IG dia punya macam-macam lihat apa sih yang ada disana kalau sekarang dia komentar-komentar dia apa sih kadang kalah pedes kalau tadi katakan KDRT verbal berarti memang dulu ta'arufnya itu ya seperti model pacaran yang hanya sekedar ngobrol ini ngobrol itu enggak jadi kita bicara lagi ta'aruf itu adalah usaha mengenali dia akhlak dan agamanya akhlak dan caranya tadi udah kita sampaikan ada pun kembali kepada pertanyaan yang menikah sudah 20 tahun kemudian dia mendapati suami yang tadi meragukan nasab anaknya berarti dia menuduh istrinya berzina umpamanya memang disebutkan itu ada mula'ana saling melaknak itu ada cara seperti itu tapi kalau suaminya enggak berani ya istri bisa ajak bersabar menghadapi itu tapi kalau memang sudah dia tadi enggak nyaman kalau sudah dituduh ya masuk Udwan ini membuat rumah tangga jadi rusak kalau sang istri ingin gugat cerai anak rasa itu bisa menjadi alasan untuk gugat cerai dia sekali lagi jamaah mudah-mudahan jadi faham kita masalah ta'ruf ini jadi bukan kita kenalan sama dia 6 bulan anak udah 6 bulan ta'ruf sama dia antun cukup 7 hari kenal sama dia tapi dengan mengenal dia lewat orang-orang yang sudah kenal sama dia bertahun-tahun sehingga engkau mengumpulkan ilmu kalau dia umurnya 30 tahun engkau mengumpulkan ilmu 30 tahun tentang calonmu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya berikutnya berikutnya ukti silahkan yang dari zoom banyaannya silahkan bismillah assalamualaikum ustad wa'alaikum assalamualaikum rahmatullah wabarakatuh ustad bagaimana jika akhwat ingin ta'ruf sedangkan orang tua atau walinya itu jauh dari tempat tinggalnya karena mereka itu berkuliah gitu ustad dan bagaimana caranya si akhwat itu mencari tahu ahlak atau agama si ikhwan sedangkan akhwat ini tidak tahu latar belakang si ikhwan ini sebelumnya misalnya dia cari tahu dengan teman baiknya tapi dia tidak mengenal juga teman atau saudara ikhwan ini itu bagaimana ya ustad siap Afon anda boleh tanya yang pertama tadi ta'ruf yang dimaksud apa yang diinginkan dengan orang tua berada jauh apa yang diinginkan dia ingin nabur misalnya ingin mencari apa misalnya ingin menukar biodata gitu ustad itu biasanya melalui ketingan gitu ustad ya kan kalau misalnya ingin bertemu atau ingin apa bertemu langsung dengan orang tuanya sedangkan orang tuanya itu jauh gitu kan ustad iya barakatullah taib jamaah kalau bicara nih ta'ruf ya ada akhwat mau ta'ruf sedangkan orang tuanya jauh dia sedang di pesantren dia sedang kuliah umpamanya maka bagaimana caranya ya kalau bicara ingin mengenal akhwat tersebut maka tadi kita udah bahas cari tahu tuh udah tahu akhwat ini tinggalnya disana sekolahnya disana perlu cari tahu tentang latar belakang tersebut kemudian kalau dia mau nador mau nador sekalian mau ada yang diomongkan gak apa-apa sekarang karena tidak ada orang tuanya maka bisa jadi dengan kawan-kawannya yang ada disana jadi kan gak boleh berduaan yang gak boleh itu adalah khulwat ya laki perempuan berduaan tapi kalau umpamanya dia mau datang sama ibunya jadi si ikhwannya dekat daerah sana dia bawa ibunya dia bawa kakak perempuannya maka anti disana boleh anti sendirian karena ada perempuan lain ketika mau ada ngobrol sekali lagi gak boleh berduaan intinya gak boleh berkhulwat tadi harus ada orang lain yang mendampingi ketika itu dan juga nanti perlu ngobrol sama orang tua ngomong sama orang tua dulu sehingga jangan sampai akhirnya ta'aruf itu jadi hamburadul kalau ternyata orang tua merasa dilangkain dan tidak diberitahu ada pun kalau tadi dikatakan anti kepingin tahu latar belakang laki-laki tersebut ya anti harus capek harus cari tahu karena ini anti gak ingin pernikahan ini dua kali anti ingin pernikahan ini sampai mati kalau bisa maka perlu anti cari tahu kalau tadi kita lewat medsos dia kalau dia bekerja anti kan tahu dia kerja di mana ya sudah cari tahu dia kerja di mana oh di sana anti mungkin punya kawan punya saudara dan ini juga kadang-kadang kan masalahnya tadi ini orang jauh kita punya saudara ada di Sumatera ini mau menikah di Surabaya sehingga kita mau cari tahu tentang dianya itu kita susah kita gak punya siapa-siapa di sana tapi kalau di kampung kita punya paman bisa minta tolong paman minta tolong sepupu atau apa tapi tetap anti harus berusaha semaksimal mungkin dengan medsos udah bisa Alhamdulillah dengan tadi tahu tempat kerja dia tahu tempat tinggal dia paling gak di sana ya bisa tanya sama orang-orang di sekitarnya ya sehingga anti dapat informasi yang cukup tapi intinya bagaimana anti mendapatkan informasi yang cukup ini ta'aruf bagaimana anti mendapatkan informasi yang cukup tentang laki-laki tersebut yang dengannya anti bisa memutuskan menerimanya atau tidak hadha wallah wa'alam Ustaz ya Ustaz ya Ustaz ya Ustaz gak ngeliatkan wajah nadhor apanya gitu iya jadi nadhor itu kan ada sesuatu yang ingin dia lihat jadi kalau bicara mungkin dia belum mau nadhor dia masih ingin tahu lebih dalam tentang keluarga anti jadi tadi kita sudah sampaikan tentang syarat nadhor ini Syekh Kutrimen menjelaskan jadi memang dia serius yang kedua ada harapan diterima yang ketiga ada harapan dia mau sama permohon tersebut jadi tatkala dia sudah memang setelah ngobrol sama keluarga perasaan dia kok kayaknya anak cocok baru setelah itu dia datang lagi nadhor tapi ingat nadhor ini gak wajib gitu loh ini anjuran supaya pernikahannya langgang jadi kok enggak lah anak udah cocok anak gak mau lihat wajahnya anak melihat anak mendengar suaranya aja udah Masya Allah mau dia mau seperti itu boleh tapi anjurannya tetap nadhor jadi mungkin si Ikhwan tersebut memang belum mau nadhor sehingga nanti tunggu aja kapan dia mau nadhor kalau memang dia niat nadhor adha wa'allahu'ala 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 berikutnya Ustaz bagaimana sikap seorang muslimah ketika dihadapkan dengan pilihan yang sulit ketika ingin walimah namun yang datang melamar tanpa ta'aruf terlebih dahulu atau datang jadi datang langsung ke rumah ahawat adalah orang yang sudah rajin sholat hanya saja belum melaksanakan sunnah Rasulullah s.a.w. secara keseruhan seperti misalnya masih Isbal masih belum memahami hukum riba apakah muslimah tersebut menolak atau bagaimana sikap terbaik Ustaz ini menjawab juga beberapa pertanyaan yang lain karena kan kalau listnya itu mereka inginnya lengkap sempurna gitu jadi mana batasan yang bisa kita terima kalau kira-kira insya Allah masih bisa jalan atau cari yang lain lagi siap 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 ya jamaah kalau bicara batas minimal tadi kita udah sampaikan bicara agama minimal dia itu melaksanakan yang wajib meninggalkan yang haram ini batasan minimal tapi kalau memang ternyata dia sholat lima waktu dia orang yang sebenarnya taat sama agama hanya saja dia belum memahami tadi kan dikatakan belum memahami ngomong terus terang masalah riba ini kadang-kadang orang itu gak faham ilmunya gak dapet sebagian malah memiliki pemahaman riba itu kalau bunganya berlipat-lipat tapi kalau bunyanya kecil gak apa-apa itu kan ada pemahaman yang salah tapi yang penting dia itu orang yang mau belajar dan orang yang taat gitu tapi kalau ternyata dia orang yang bermudah-mudahan dalam beragama kan ada orang yang memang mencari pendapat yang paling mudah memilih pendapat yang paling ringan yang paling menyenangkan hatinya berbahaya kalau ketika menikah dengan dia itu bicara agama jadi dia melaksanakan yang wajib meninggalkan yang yang haram ini secara mutlak kalau bicara akhlak tadi ada akhlak-akhlak yang perlu yang sangat diperlukan dalam rumah tangga ini Imam Ibn Al-Qaim Rahimahullah menyebutkan ada empat pokok akhlak mulia yang pertama adalah keberanian yang kedua adalah keadilan yang ketiga adalah kesabaran yang keempat adalah penjagaan kehormatan diri jadi kalau engkau memiliki suami yang pemberani yang adil gak zolim dia dari mana tahunya tadi kita sebutkan bagaimana dia sama keluarganya bagaimana dia sama orang tuanya bagaimana dia sama kakak beradiknya ini tadi agama sudah akhlak sekarang engkau perlu cari tahu tuh apakah dia termasuk orang yang bakhil yang pelit kalau sama pacar biasanya royal tapi sama keluarga karena engkau nanti akan masuk dalam keluarga dia kemudian ada empat akhlak buruk yang perlu dipertimbangkan yang pertama kebodohan yang kedua kevoliman yang ketiga syahwat ambisinya duniawi yang ketiga yang keempat adalah amarah jadi suka marah itu termasuk akhlak yang akhlak yang dulu jadi tinggal dilihat kalau tadi engkau katakan memang dia belum mengenal sunnah tapi alhamdulillah yang wajib-wajib dia jaga alhamdulillah yang haram dia tinggalkan cuma memang ada perkara-perkara yang dia belum faham dan kau ngeliat dari orangnya ngeliat dari orangnya itu tadi dari akhlaknya orangnya kok gampang menerima nasihat cinta sama kebaikan orangnya penyabar itu akhirnya ya kita gak bisa kalau ingin dapat yang sempurna inginnya kan sempurna tapi kadang-kadang yaudahlah paling gak ini mendingan kalau nilai itu anggap nilainya 80 ini kan 90 ke atas tapi kadang-kadang 80 tapi alhamdulillah insyaallah dia mau belajar makanya kita lihat ada rumah tangga-rumah tangga itu yang dulu suami istri ini jauh dari sunnah tapi kemudian salah satu kenal sunnah dapet hidayah salah satunya belum dengan berjalannya waktu dua-dua bisa jalan tapi ada yang akhirnya berakhir dengan perceraian yang satu gak bisa dikasih tahu gak mau adha wallahu alam ini harus dilakukan jasa kalah pakir iya para kalau fiqh nah jama' ini kita menikahkan memang menggabungkan dua keluarga jama' sehingga kadang-kala pertimbangan itu harus pertimbangan dari semua sisi kalau sang anak cocok ibunya gak cocok kadang-kala kehadiran lelaki di rumah itu hanya menambah beban dan engkau pun akan akan tersiksa hidup dalam kondisi ibu yang tadi mungkin gak menerima dia sebagai menantu kalau engkau tetap melangkah ke sana tinggal dilihat pertimbangannya ibu itu apa kalau memang ibu pertimbangannya syari gak ada masalah kalau iya udah ibu kalau memang seperti itu ditolak gak ada masalah tapi kalau ternyata pertimbangan ibu gak syari sedangkan anti sudah menerima dia atau anti melihat dia udah pas sama anti tepat pilihan yang tepat dan ayah meriduain maka lanjutkan gak ada masalah tapi kalau pertimbangan ibu syari umpamanya dan mungkin engkau gak tau kadangkala kan orang tua itu lebih lebih dalam ya lebih bijak daripada anaknya kadangkala anak pendek pemikirannya orang tua lebih panjang maka engkau perlu mempertimbangkan pendapat ibu intinya kalau apakah itu jawaban dari istikhorahmu bisa jadi itu jawaban dari istikhorahmu dengan ibu menyatakan mundur karena pertimbangan ini dan itu tapi kalau pertimbangannya gak syari itu tinggal ngomong ibu aku udah istikhorah ibu kalau ibu gak keberatan coba ibu istikhorah lagi kira-kira dapat menantu dia cocok gak ibu boleh menawarkan kepada ibu seperti itu hadha wallahu alam sahabat warahmatullahi wabarakatuh tanya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Ustadz jikalau sedang ta'aruf ternyata orang tua tidak setuju karena tidak bisa orang tua tidak setuju kepada calon karena tidak bisa membayar pahar sesuai dengan permintaan keluarga kedua jikalau sudah ada laki-laki yang sudah menunggu hampir 15 tahun tapi tidak pacaran dan tidak ada hal lain yang dilarang agama tapi wanita ini tidak mau gara-gara agamanya bagaimana Ustadz cara menyikapinya warahmatullahi wabarakatuh iya jamaah memang ada yang terbelenggu dengan tradisi mahar harus sekian sekian ya karena memang ingin mengadakan pesta yang besar dari orang tua padahal seharusnya mahar itu diberikan kepada perempuan tersebut tapi ini kadangkala orang tua ingin mahar yang besar hanya untuk berbangga-banggaan atau bikin acara ini dan itu dimana kondisi anak ini maka nasihat anak engkau tetap nigu sama orang tuamu sampaikan kepada orang tuamu kalau gak bisa menyampaikan dengan lisan lewat tulisan sampaikan isi hatimu yang pertama ucapkan terima kasih atas kebaikan orang tua sama ini yang kedua ucapkan maaf karena mungkin kau belum berbakti yang ketiga ucapkan permohonan sehingga dengan cara itu semoga orang tua terbuka hatinya kalau pilihannya tadi menikah dengan seorang lelaki yang agamanya jauh yang agamanya minimal aja belum maka jangan walaupun dikatakan tadi gak pacaran tapi kalau dia secara agama Alhamdulillah baik dan orangnya tadi gak pacaran dia orang yang insya Allah bisa diajak kepada kebaikan maka itu jadi pilihan sebenarnya tapi kalau orang tua memikirkan mahar memang kita tahu perempuan yang paling berkah itu adalah yang sedikit mahar namun kalau memesih perempuan ini melihat yang dilakukan ayahnya dolim ketika dia nanti memaksakan untuk menikah dengan laki-laki yang agamanya buruk perempuan itu punya hak untuk gugat wali bukan gugat cerai aja gugat wali pun boleh ada wali-wali yang menghalangi anaknya menikah karena urusan fulus maka sang anak boleh menggugat orang tuanya dan itu tidak dikatakan durhaka orang tua juga harus tahu anak itu punya hak sebagaimana kau punya hak Allah melindungi hak anak dan Allah melindungi hak orang tua tapi jangan sampai orang tua karena merasa dia punya hak kemudian dia melakukan keboliman kepada anaknya mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir pernikahan online tersebut ketika pernikahan online itu memenuhi syarat-syarat pernikahan semuanya lengkap maka ya gak perlu nikah baru kalau mengulangin pernikahan ini menganggap pernikahan yang pertama itu tidak sah tapi yang rasa pernikahan online yang memenuhi persyaratan ya tadi adanya saksi adanya wali adanya kepastian itu calon menantunya ya itu perempuannya yang memang dia sekarang jadi istrinya insya Allah pernikahan itu sah jadi tidak perlu mengulangin pernikahan tersebut baik apa itu menjadi pertanyaan terakhir atau ada yang lebih terakhir lagi apa sih saya Ustadz ya apa-apa mungkin mungkin itu aja Ustadz mungkin Ustadz memberi penutupan Ustadz hari ini warakallahu fikum ya jemaah Alhamdulillah Anda berbahagia sekali bisa menyampaikan materi ini harapan Anda kita semakin terbuka tentang makna ta'aruf itu jangan sampai salah memahami ta'aruf hanya merubah ibarat pacaran kepada bahasa Arab tapi tetap dua-duanya pacaran hanya saja mungkin lebih terjaga yang ta'aruf ini makanya dikatakan sampai satu tahun tahun ta'aruf ya empat bulan ta'aruf seharusnya engkau mencari tahu tentang pasangan hidupmu dengan yang pertama minta tolong kepada Allah SWT kemudian mencari tahu bukan dari lisan dia tapi dari orang-orang yang ada di sekitar dia yang sudah mengetahui dia lebih lama dan sekali lagi Islam telah memberikan solusi yang terindah sebenarnya tapi kadangkala kita sudah terbiasa dengan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan agama kita kembali lah kepada Allah SWT istilah engkau akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ini sampai berjumpa kembali semoga senantiasa dalam lindungan ilahi subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilahi lanta as-saghfiru quatubu ilaik ana mohon diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita telah menyimak ceramah dari Ustadz Syafiq Riza basalamah tentang masa ta'aruf semoga nasihat dan panduan yang beliau sampaikan dapat membantu kita semua dalam menjalani masa ta'aruf dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Islam sehingga dapat membangun rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Syafiq atas ilmu dan pencerahannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kekuatan dan keberkahan kepada beliau dalam menjalankan dahwahnya terima kasih telah menonton jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita dalam setiap langkah menuju pernikahan yang penuh berkah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton